Halo semuanya, balik lagi disini bersama Bebe Sekarang Bebe lagi mau ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu yaitu Pulau Harapan Bebe start dari rumah Bebe yang di Bekasi sekitar jam 5.45 pagi atau jam 6 kurang ya guys Terusnya sampai di Pelabuhan Muara Angke ini sekitar jam 7.15 Pas Bebe nyampe Bebe sudah ada tiket kapalnya nih guys Untuk ke Pulau Harapan Bebe dapet tiket yang menggunakan kapal tradisional Pelabuhannya ini pelabuhan baru ya guys sudah sangat memadai Perjalanan ini menempuh waktu 3.5 jam Kita sampailah di Pulau Harapan Nah nama kapal Bebe ini adalah K.M. Purbaya Jadi 3.5 jam kita duduk disitu Aduh lumayan kerap Pas nyampe guys di Pulau Harapan Kita udah disambut sama jajanan yang banyak banget Segala minuman dan es Ada jus, ada jasuke, ada telur gulung, bakso Itu lengkap banget Pokoknya yang suka jajan deh Pulau Harapan udah best banget Nah ini gapuranya Pulau Harapan guys Cantik ya Nah kalau ini penginapan yang Bebe dapet dari paketur Bebe Jadi Bebe itu upgrade untuk mendapatkan kamar private dengan suami Bebe Itu kamarnya udah ada kamar mandi dalam Udah ada AC-nya, udah ada TV-nya Terusnya udah ada colokannya Tapi Wifi Bebe kurang paham ya guys Ada apa enggak Missile Ero I can tell you want me Turn it up, turn it up I, I can show you how Take it out, take it out And I can tell you want me Turn it up, turn it up I, I can show you how Bebe tadi jalan dari Pelabuhan Muara Angke itu sekitar jam 8 pagi ya guys Terusnya nyampe sekitar jam 11.30 Dari 11.30 sampai jam 12.30 kita istirahat di kamar Terusnya kita melanjutkan lagi nih untuk Hopping Island di hari ini Pulau pertama yang kita kunjungi terletak 1 jam dari Pulau Harapan yaitu Pulau Dolpin Pulaunya ini the best banget guys liat dong airnya sangat-sangat bening Terusnya ini pulaunya gak besar memang Nah pulau ini dimiliki oleh PT Jaya Ancol Terusnya pulau ini lumayan terkelola nih guys Dia udah punya deck untuk sandaran kapal Terusnya airnya super jernih Dan disini biasanya digunakan untuk water Apa ya water sport bukan water sport ya Permainan-permainan air gitu guys Jadi ada banana boot ada donut boot Dan segala macem dan segala rupa Dan pulau ini juga biasanya dipakai untuk orang-orang yang suka camping guys Jadi tinggal bawa tenda dan tinggal bayar retribusinya aja untuk pulau ini Pokoknya disini asik banget deh guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang berapaan tuh Rp10.003 gede sih Rp10.003 ini ada pisang goreng ini es tehnya goceng tuh viewnya Masya Allah airnya cantik banget juga sih jernih nyamut wow Halo semuanya sekarang Bebe Chan lagi jalan-jalan ke Pulau Harapan terusnya di hari pertama ini kita lagi ada di Dolphin Island di sini cocoknya buat wisata air banana boot terusnya ada donat donat boot terusnya pantainya juga bagus banget airnya juga jernih banget terusnya di sini jadi tempat yang oke banget buat camping guys tuh banyak yang camping kan disini jadi ini destinasi pulau yang favorit untuk para campers setelah sekitar sejam kita berada di Pulau Dolphin terusnya kita melanjutkan untuk snorkeling guys snorkelingnya ada dua tempat ya tapi Bebe ini cuman nyebur di satu tempat nih deketnya Pulau Perak abis itu abis snorkeling kita melanjutkan perjalanan untuk menikmati sunset di Pulau Bulat Pulau Bulat ini asik loh untuk melihat senja terusnya juga bermain air pokoknya udah best banget deh setelah kita snorkeling dan menikmati senja di Pulau Bulat kita kembali ke penginapan yang ada di Pulau Harapan perjalanannya tadi sekitar satu jam nah ini malamnya selain kita mendapatkan nasi kotak atau nasi box kita juga dapat sudah include di paket tournya yaitu barbecuan ikan bakar semuanya ini sudah disediapkan oleh gaitur kita guys jadi kita tinggal makan doang pokoknya enak banget deh makan dan barbecuan ikan di pinggir pantai di pinggir laut seperti ini the best morning guys nah ini Bebe Chan udah hari kedua nih setelah kita barbecuan tadi malam jadi agenda di hari kedua ini sekaligus ini adalah tour terakhir di agenda kita ke trip Pulau Harapan ini kita melihat penangkaran penyu tempat penangkaran penyu ini ada di suatu pulau kecil tapi deket banget sama Pulau Harapan tadi naik kapal itu sekitar hanya 15 menit nih guys sampai ke pulau ini nah selain melihat penangkaran penyu kita juga jalan-jalan di apa nih hutan mangrove ya guys pokoknya ini bagus banget deh kalau buat foto-foto awas robek ya setelah selesai bermain di penangkaran penyu dan hutan mangrove Bebe Chan langsung terus pulang nih guys tetap memakai kapal tradisional dari Pulau Harapan menuju Pelabuhan Morangke perjalanannya sekitar 3,5 jam tapi bagi kalian yang punya duit lebih ya guys Bebe saranin pakai kapal speedboot aja dari Marina Ancol cuma 2 jam perjalanan saksikan vlog Bebe selanjutnya ya bye bye thank you guys bye 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 Terima kasih.